Halo semuanya, bersama saya Jo disini. Pada video kali ini kita akan membahas jam tangan yang lagi viral. Jam tangan apa itu? Ikuti terus video kali ini. Nah, ada jam tangan yang sedang ramai dibicarakan setelah kalian menonton video ini. Nah, gara-garanya banyak yang penasaran dengan jam tangan tersebut, terutama mengenai harganya. Mari kita bahas mengenai brand jam tangan tersebut. Sebelum kita masuk ke pembahasan harganya, sebenarnya jam tangan apa sih itu? Jadi itu adalah jam tangan Panerai dengan kode SKU FER00013. Atau juga biasa disebut dengan jam tangan Panerai Ferrari Gran Turismo Chronograph. Bukan, tentu saja bukan jam tangan Ferrari yang ini. Jadi yang ini merupakan brand dari Panerai. Jadi, Panerai ini menggunakan teknik dan mesin yang presisi, dipadukan dengan desain sporty yang solid, telah menjadi trademark dari jam tangan Panerai sejak didirikan pada tahun 1860 silam. Brand ini selalu menjadi trendsetter, dan kemewahan dari brand ini yang tak tertandingi mendorong mereka untuk terus maju. Tidak heran, daftar tunggu untuk mendapatkan jam tangan Panerai dapat mencapai bertahun-tahun. Jam tangan Panerai Ferrari Gran Turismo Chronograph ini menampilkan jam tangan yang sangat presisi, yang sesuai dengan harapan para pecinta jam tangan dari kedua brand ternama tersebut. Kemudian kita akan bahas spesifikasi lengkapnya dari jam tangan ini. Untuk movementnya menggunakan automatic movement kaliber OP12, di mana base-nya movement ini merupakan movement ETA 7753. Tentunya, sebagai sebuah movement dari Swiss, jam tangan ini sudah memiliki sertifikasi kronometer. Movement ini bergerak pada 28.800 vibration per hour, serta menghasilkan power reserve hingga 46 jam. Dan untuk body case dari jam tangan ini menggunakan stainless steel dengan diameter yang dimiliki, yaitu 45 mm dengan ketebalan 17 mm. Untuk kacanya tentu saja sudah dilapisi dengan sapphire crystal glass. Lalu, untuk ukuran latnya yaitu 24 mm. Jam tangan ini dilengkapi dengan dua jenis strap interchangeable strap, yaitu strap leather dan rubber. Yang tentunya dengan kehadiran dua strap yang dimiliki, yaitu rubber dan leather, akan membuat kalian lebih fleksibel untuk menggunakan jam tangan ini. Jika kalian ingin tampil lebih sporty, bisa menggunakan strap yang berbahan dasar rubber. Dan jika kalian ingin tampil lebih formal, bisa menggantinya dengan strap leather tersebut. Semuanya disatukan ke dalam box yang sangat mewah sekali. Nah, soal harga, tentu saja sebenarnya tidak perlu ditanyakan lagi, karena tentu harganya, untuk online harganya beragam. Ada yang di kisaran harga 60 hingga 100 jutaan, dan bahkan ada yang di atas 100 jutaan. Gimana? Apakah kalian tertarik atau sedang penasaran saja dengan jam tangan yang sedang viral tersebut? Untuk kalian yang tertarik dengan jam tangan yang memiliki harga terbaik, tentunya di Indonesia, bisa langsung mengunjung website kami di jamtangan.com. Link website kami bisa kalian cek di kolom deskripsi di bawah, atau bisa langsung ke pojok sebelah sini. Oke, sekian pembahasan mengenai jam tangan yang sedang ramai dibicarakan tersebut. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kami untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini agar bisa terus berkembang, dan terus bisa memberikan update informasi terbaru mengenai jam tangan tentunya. Terima kasih.